Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi ya bersama Bang Pel di channelnya Pelisellular Oke, gimana kabar? Baik ya, semoga berjalan Disini ada servisan masuk lagi Kasus kecil Tapi tetap disyukur ya Redmi Note 5 Tidak ada sinyal ya Oke, cerita sedikit Akhir-akhir ini ya Agak sepi Service juga sepi Tapi tak semangat Oke, untuk video kali ini kita Service Redmi Note 5A ya Kasus tidak ada sinyal Oke, tidak perlu lama-lama Kita langsung kelas aja Oke, mas Ini dia, HP-nya Redmi Note 5 Pro Tidak ada sinyal Ya, kita coba Sinyal EGAP Oke, sebelum kita Bongkar, kita cek dulu ya Kita masuk di pengaturan Tekan penyimpanan internal Tidak ada sinyal Daya radio selulernya Aktif ya Ini Bisa kemungkinan di IC WTR-nya ya Oke, kita bongkar HP-nya Oke, kita langsung Bongkar saja HP-nya ya Oke, HP kita buka Disini kita akan Mengganti IC WTR-nya Oke, saya akan ganti IC WTR-nya ya Oke Oke Saya akan ganti IC WTR-nya Kita angkat dulu IC WTR-nya ya Tidak ada selamat menikmati selamat menikmati si UTR sudah terpasang kita akan lanjut pasang di HP nya kita akan test it selamat menikmati sudah keluar sinyalnya satu yang satu belum kita tunggu kemungkinan kartu yang satu mati tapi ini sudah sinyal sudah keluar ya kalau sudah bisa dua-duanya sudah bisa ya ternyata berhasil ya cukup satu kali ganti IC WTR baru sinyal sudah keluar ya sudah selesai ya Redmi Note 5A dengan kasus sinyal tidak ada disini saya mengganti IC WTR cukup cuma satu kali aja ya oke sekian dulu untuk video kali ini semoga besok ada servisan kita bikin kotan lagi ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati